Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya Yang terhormat Bapak Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan Kemenkes Bapak Ibu Pimpinan dan juga para narasumber dari Kemenkes Bapan RB dari BKN dan juga Bapak Ibu semuanya dari Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten dan juga Kota Bapak Ibu dari BKD dan juga dari seluruh instansi yang pada kesempatan di pagi hari ini hadir Mohon izin saya akan secara singkat menyampaikan kebijakan untuk kemenuhan dan pemerataan keadaan kesehatan Yang pertama slide Mohon di slide show Apa suara saya kedengaran ya Mbak Indri Mohon di slide show Ya mohon maaf ini luar biasa macet ini di jalan Ya sebentar Ibu Saya belum nyampe nyampe ini dari tadi Ya Silakan Ibu Ya langsung di slide show dan ini di saya ya mungkin ya yang gak kelihatan ya Oh ya sudah terlihat Ibu sudah di slide show Oh di saya belum slide show mungkin ini koneksi saya memang belum bagus Ya Ya Jadi Bapak Ibu yang kami hormati Kemenkes memang saat ini punya komitmen untuk melaksanakan transformasi kesehatan Dimana di untuk pilar kelima itu adalah transformasi SDM kesehatan Yang mana ada beberapa program unggulan di dalam transformasi sistem kesehatan ini Khususnya SDM kesehatan Suaranya hilang ya Terdengar Ibu di kami terdengar mungkin Oh di Oh ya Ya memang kendalanya kalau zoom seperti ini ya Mbak Indri ya Iya Ibu siap Kalau gak pembicaranya yang hilang sinyal ya Audiensnya Ya Iya Iya siap Iya Jadi Bapak Ibu yang kami hormati Memang program unggulan transformasi sistem kesehatan ini Khususnya yang di SDM kesehatan ini Ada beberapa program Yang mana sangat terkait erat antara satu program dengan yang lainnya Dan kita juga punya komitmen untuk Pertama Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan Ini khususnya jenis-jenis tenaga kesehatan yang masih sangat langka ya Termasuk dokter spesialis, dokter gigi Kemudian juga ada jenis tenaga kesehatan yang kita secara umum masih kurang Itu kita tingkatkan ketersediaannya Baik dengan penambahan kuota pendidikan maupun juga dengan pemberian beasiswa Kemudian yang kedua dan sangat terkait erat dengan kegiatan kita hari ini adalah Upaya kita untuk pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan Jadi yang menjadi poin utama di sini adalah Bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah Itu harus tersedia tenaga kesehatan yang paling prioritas itu dulu yang harus dipenuhi Jadi kalau kita lihat standar untuk puskesmas maupun juga RSUDK Bupatan Kota Itu ada jenis-jenis tenaga kesehatan yang minimal Yang harus tersedia supaya pelayanan kesehatan itu bisa berfungsi dengan baik Jadi di puskesmas itu ada 9 jenis tenaga kesehatan ditambah dengan 2 non-kesehatan IT dan keuangan Kalau di rumah sakit itu selain ada jenis kegiatan tenaga kesehatan yang esensial Itu juga ada paling tidak 7 jenis dokter spesialis itu ada di rumah sakit kabupaten dan kota Kemudian poin yang berikutnya di transformasi SDM kesehatan ini adalah peningkatan mutu tenaga kesehatan Jadi kalau sudah punya tenaga tentu kita juga harus tingkatkan mutunya Jadi ini mungkin yang tengah ini yang paling terkait dengan pekerjaan kita hari ini ya Bapak-Ibu Lanjut Dari sisi regulasi Undang-Undang 36 tahun 2014 itu juga telah memberikan tanggung jawab Mandat kepada pemerintah Dengan P3K Walaupun secara jumlah formasi yang mungkin nanti bisa disediakan di 2023 ini Harusnya itu bisa mengisi semua gap Tapi kita juga tahu bahwa untuk beberapa jenis tertentu itu Dan untuk daerah tertentu memang masih cukup besar tantangannya untuk bisa merekrut melalui P3K Nah ini kami juga harapkan nanti bisa terisi dengan baik Lanjut Ya ini jenis-jenisnya yang masih kurang ya Lanjut Ya ini lanjut Terus ini kebijakan sudah tadi Ya Nah ini Bapak-Ibu kami ingin sampaikan juga bahwa dengan adanya P3K ini Karena harapan kita sebagian besar fasian kes Baik puskesmas maupun RSUD itu nanti bisa dipenuhi dengan P3K Walaupun di dalam RPJMN kesehatan masih ada peluang untuk penempatan melalui penugasan khusus Namun kami juga sampaikan bahwa penugasan khusus ini adalah upaya pemenuhan yang sifatnya itu sementara Nah oleh karena itu Bapak-Ibu dalam dua tahun ke depan itu target maupun juga indikator yang kami pasang untuk penugasan khusus itu menjadi sangat sedikit Karena harapan kami semuanya harusnya bisa dipenuhi dengan P3K Nah jadi tahun depan itu tahun ini dan tahun depan itu kami hanya akan fokuskan untuk mengisi fasian kes Baik puskesmas maupun RSUD yang memang betul-betul sulit untuk diisi melalui P3K Nah ini yang nantinya baru akan kami isi dengan penugasan khusus Jadi PR kami di CENAKES ini kami akan selalu memantau Karena sekarang kita juga punya ya Bu Indri ya yang namanya ruang data dan informasi Untuk memantau mana saja puskesmas yang tidak punya dokter Puskesmas yang kurang dari sembilan jenis sesuai standar itu Kemudian RSUD mana yang masih kurang itu yang akan kami pantau terus Nah jadi penugasan khusus itu akan secara temporan mengisi apabila ada kekosongan itu Supaya tidak ada jeda di pelayanan kesehatan itu yang kami harapkan Nah oleh karena itu tugas kita memang berat ya Bapak-Ibu Dalam kesempatan validasi data di perencanaan ini Kami juga mengharapkan ada data yang betul-betul akurat menggambarkan situasi real Di wilayah Bapak-Ibu semuanya Sehingga kami juga bisa tahu bulan depan itu kemana yang harus kami penuhi dengan penugasan khusus Jadi itu adalah bentuk wujud komitmen dari Kementerian Kesehatan Untuk mendukung Bapak-Ibu semuanya Agar tidak ada lagi fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak terisi penaga kesehatan Nah ini kalau kami lihat memang Papua itu yang paling banyak terjadi Kabupaten yang punya puskesmas tanpa dokter Jadi ini nanti juga akan kami upayakan bekerjasama dengan Bapak-Ibu dari Papua Untuk kita cari bentuknya Supaya untuk faskes-faskes yang masih kesulitan Pemenuhan dengan P3K ini bisa kita penuhi dengan cara lain Nah ini mungkin yang berikutnya ya Tapi kami harapkan dalam kesempatan ini Dalam kesempatan validasi data ini Kami dari Direkturat Pendayabunaan itu juga bisa diberikan asupan data yang serial mungkin Supaya kami juga tidak salah sasaran Ketika membantu Bapak-Ibu dengan penempatan untuk yang antar waktu Selama proses untuk rekrutmen P3K ini masih berlangsung Karena kalau dari data 2022 tadi ya Bapak-Ibu Kelihatannya memang masih cukup banyak fasilitas yang belum terpenuhi Dengan adanya P3K Dan kita harapkan dengan yang 2023 ini nanti akan teraksana Sementara waktu itu selama belum terpenuhi dengan yang 2023 Kami komitmennya itu adalah membantu untuk mengisi kekosongan itu Lanjut Lanjut ini yang rumah sakit kurang lebih sama Ya ini mungkin tidak usah ya Lanjut Ya mungkin itu Bapak-Ibu semuanya yang bisa kami sampaikan Terkait dengan kebijakan untuk pemenuhan dan juga pemerataan Kami sangat berharap banyak ya kepada Bapak-Ibu semuanya Supaya kami juga bisa mendapatkan data yang baik Supaya nanti kami juga bisa support lebih baik lagi Di dalam upaya untuk memenuhi dan juga mendistribusikan Agar semua fasilitas kita bisa Tidak ada lagi yang kosong penangka kesehatan Demikian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh